Orang tua memuji anaknya adalah hal yang perlu secara psikologis Tapi, bagaimana jika orang tua tersebut harus menyembah anaknya Dan memuji anaknya? Hmm, hal tersebut sangat tidak mungkin untuk terjadi Tapi terjadi di Nepal Bagaimana bisa terjadi? Mari kita lihat Di Nepal, terjadi suatu fenomena yang jarang sekali terjadi Yaitu, dipilihnya seorang anak kecil sebagai seorang dewi Perwujudan dari dewi Bagaimana bisa? Dan apa sih yang melandasi terjadinya fenomena ini? Terjadinya adat ini? Dewi Kumari sendiri dipercaya sebagai dewi pelindung Karena ia merupakan reinkarnasi dari dewi Taleju Lantas siapa dewi Taleju dan bagaimana kisahnya? Legenda yang hadir dari kerajaan Mala Dari rajanya yang terakhir, yaitu Jaya Prakas Mala Dikatakan bahwa ia setiap malam selalu didatangi oleh dewi Taleju Dan setiap malam mereka selalu bermain Permainan yang bernama Tripasha Permainan serupa Ludo Permainan ini dimainkan oleh mereka setiap malam Dengan syarat dewi mengatakan tidak boleh ada satupun orang yang mengetahui Tetapi makin lama istri dari raja curiga Mengapa ada raja setiap malam pergi dan tidak ada di sampingnya? Si istri pun pelan-pelan mencari tahu, mencari tahu, mencari tahu Dan akhirnya istri tersebut bisa menemukan raja dengan dewi-nya Dengan dewi Taleju ini Akhirnya karena terjadilah peristiwa penggerobokan itu Akhirnya dewi Taleju pun tidak bisa muncul lagi kehadapan si raja Dan dewi Taleju pun berkata bahwa Sang raja bisa menemukan dia di jiwa gadis-gadis perawan Karena dia akan bereinkarnasi sebagai anak kecil Sebagai gadis kecil Karena rasa besalahnya Sang raja pun akhirnya mengusahakan sebuah pencarian Dan membuat si dewi ini diangkat dan diketemunya Sehingga bisa selalu dihormati oleh masyarakat-masyarakat Nepal Terdapat beberapa kriteria dasar untuk seseorang dapat dikatakan bahwa Ia merupakan dewi Komari Kriteria dasar tersebut adalah Anak tersebut harus lahir dari klan Sakya atau dari klan Bajrakarya Jadi pemilihan dewi Komari tidak berasal dari sembarang keluarga Terdapat keluarga terpilih yang dapat dijadikan seorang Komari Lalu yang dapat dipilih menjadi Komari adalah anak-anak Anak-anak kecil berusia 3-5 tahun yang belum mengalami menstruasi Lalu tidak pernah mengalami sakit Dan tidak pernah patah giginya Ataupun terluka di badannya Pemilihan ini sangat ketat Dan apabila seseorang pun masuk ke dalam tes dan lolos dari tahapan pemilihan pertama ini Belum pasti bahwa orang tersebut yang menjadi dewi Komari Masih banyak sekali kriteria fisik yang dideskripsikan secara puitis Bahkan juga ada beberapa hal yang menjadi final Yang menjadi sebuah keputusan akhir Seseorang bisa dijadikan seorang dewi Komari Anak yang tersisa menjadi kandidat Komari Dites dengan tahapan yang lebih-lebih menyerangkan Apa saja sih? Tes tersebut merupakan tes untuk mengetes ketenangan mental seorang anak Dari sisa dewi Komari ini Dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang tragis Yaitu penyembelihan hewan Penyembelihan hewan ini Membuat bisa diperhatikan ekspresi Komari Ekspresi calon-calon Komari ini Bagaimana ia ketakutan Apakah ia justru tenang setenang-tenangnya Dan yang tenanglah saat menghadapi Adanya penyembelihan tersebut Yang bisa lolos Dan tahapan yang lain adalah Diberikanlah pilihan-pilihan barang Dan apabila ia memilih Sesuai Udah lah diakini bahwa anak ini Komari Apalagi apabila horoskop yang ia miliki Cocok dengan raja Dan masih ada sih tahapan-tahapan lain Yang kita sendiri gak tahu Karena tidak dibocorkan oleh pihak-pihak tersebut Tapi kurang lebihnya Pemilihan Komari ini bisa kita lihat Bukanlah pemilihan yang asal-asalan Terdapat presyarat dan syarat yang amat Sangat rumit Jelas sekali bahwa pemilihan ini Adalah pemilihan yang sangat serius Lalu apabila seseorang Sudah dipilih menjadi Komari Apa yang terjadi pada hidupnya? Oke 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 Kalian pasti bertanya-tanya Bagaimana sih kehidupan Komari Saat ia menjadi Dan dipilih dari seorang anak asal biasa Berubah menjadi seorang Dewi Yang disembah satu nempak Yang terjadi dalam hidupnya adalah Sebuah perubahan besar Bahkan ia dianggap Diperlukan untuk memperbarui dirinya Karena ia merupakan Simbol dari Dewi Taleju Dan merupakan reinkarnasi dari Dewi tersebut Kehidupannya pasti berubah 360 derajat Karena Ia diperlakukan di masyarakat Dengan amat-sangat sucinya Bahkan dididik Dan masuk ke dalam sebuah kuil Yang dinamakan kuil Komari Yang amat sangat disucikan Di dalam kuil tersebut Ia akan sangat amat Dilindungi Akan sangat Dibatasi Dari dunia luar Bahkan diperbolehkan keluar itu Memiliki kesempatan 13 kali kesempatan Yang mana Hari-hari raya Yang terjadi di Nepal Ia keluar untuk disembah Bahkan kakinya tidak diperbolehkan Menyentuh tanah Dan yang paling menyedihkan dari ini Semua adalah Komari Harus jauh dari keluarganya Dan keluarganya harus memuji si Komari Masa kecil Unik Pastinya Seorang Komari Bahkan tidak boleh Sembarangan Memberikan ekspresi Tidak boleh sembarangan Mengucapkan kata Interaksinya sangat amat dibatasi Interaksi dari seorang Komari Bahkan kepada keluarganya Bahkan kepada Teman-teman terdekatnya Itu sangat amat Diperhatikan Dan dibatasi Mereka Harus terbiasa Dengan si keadaan Komari Karena seperti itulah Yang diharuskan Dari kehidupan seorang Komari Mengalami masa yang Tidak semua orang Di Nepal alami Dan Ada beberapa orang Yang diperbolehkan Atau berbicara bersama Komari Di antaranya adalah Keluarganya Lalu teman terdekatnya Dan guru privatnya Wow Komari Seorang Dewi Guru private Jangan tawa Nepal juga mengalami Pembaharuan Dalam sistem Komari tentunya Seorang tidak bisa murni Menjadi Komari Dari sepanjang ia kecil Lantas anak tersebut Tidak bisa membaca Lantas anak tersebut Tidak mengerti Apa yang terjadi Di dunia Makin hari ke hari Tidak mungkin Hal tersebut Mencederai hak anak tersebut Untuk mendapat pendidikan Jadi Anak ini Disediakan oleh pemerintah Guru privat Guru yang mengajar Ia sendiri Hanya pada guru tersebut Lah Komari Boleh berbicara Beritanya Dan Komari mendapatkan Program pendidikan Sebagai mana Anak-anak seusianya Komari Diajarakan membaca Menulis Berhitung Dan hal-hal lainnya Dan juga Pemerintah Memberikan Seorang Komari Itu tunjangan hidup Jadi ini memang Sesuatu yang Sangat serius ya Di Nepal Tunjangan hidup tersebut Sebanyak 1,6 juta Tiap bulan Dan Saat ia pensi Menjadi Komari Ia akan tetap Mendapatkan tunjangan 600 ribu per bulan Hidup jadi Seorang Komari Di Nepal Tentunya Suatu kehidupan Yang di satu sisi Mungkin sangat Menyenangkan Sangat jarang Tapi di satu sisi lain Pastinya ada kehidupan Yang sangat Amat dikorbankan juga Lalu Hal tersebut Benar bisa terasa Apabila Seorang Komari Sudah mengalami Haid yang pertama Detik ia mengalami Menstruasi Jabatan Komarinya Dicopot Lalu Semua hak-hak Istimewa Atas ia menjadi Komarinya Pun copot Semuanya Dari pemerintah Yang diberikan Pun akan semakin sedikit Lalu Apa yang masyarakat Lihat dari dia Itu semuanya Berubah Dia sudah Bukan lagi Seorang Dewi Yang disembah Yang dianggap Memiliki intuisi Yang kuat Ia sudah menjadi Orang biasa Detik itu juga Dan Berjalan keluar Yang biasanya digendong Pun Ia sudah menjalani Kehidupan seperti biasa Ia sudah melangkah Seperti biasa Ia akan menemui Kepadatan jalan epal Seperti biasa Dan segala macamnya Dan Kehidupan yang Berubah Dastris tersebut Membuat seorang Dewi Kumari tentunya Mengalami Penyesuaian yang Sangat susah Karena Bayangkan saja Seseorang yang menghabiskan Waktu masa kecilnya Di dalam suatu kuil Tidak mengetahui Dunia luar Seperti apa Tidak mengetahui Bagaimana keluarganya Tiba-tiba Kembali ke keluarganya Tiba-tiba Kembali ke keadaan dunia luar Hal tersebut menimbulkan Suatu adaptasi yang sangat sulit Nah berdasarkan hal-hal tersebut Dapat dikatakan bahwa Kehidupan menjadi seorang Kumari Ia adalah kehidupan yang amat-sangat Wow Menjadi seorang Dewi Yang disembah Dan dikatakan bahwa Ia memiliki intuisi Segala macamnya Lalu Di kehidupan Setelah ia mengalami menstruasi Ia menjadi orang biasa Benar-benar menjadi orang biasa Ya Memiliki kelebihan dan kekurangan Sekiranya untuk menjadi seorang Kumari Dan hal tersebut Bahkan sampai detik ini masih terjadi Dan masih dicari-cari di Nepal Dan menjadi suatu kekayaan yang Tidak bisa ditandingi oleh negara lain Karena ini merupakan kekayaan adat Sekali lagi Dan juga merupakan bentuk dari Penghormatan suatu keagamaan di sana Semua adat-adat tersebut memiliki makna Memiliki dasar Mengapa bisa terjadi Dan semua hal-hal tersebut Merupakan hal-hal yang mungkin di luar negara kita Tapi merupakan hal-hal yang sangat menarik Dan merupakan hal-hal yang memperkaya Hazanah pengetahuan kita mengenai Kekayaan yang terdapat di dunia ini Kekayaan adat lebih tepatnya Ya Sekian pembahasan saya mengenai Dewi Kumari Semoga Kalian enjoy Selamat tinggal Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.